Selanjutnya dari Jakarta, Presiden Joko Widodo akan meresmikan Jalan Tol Depok Antasari atau Desari Seksi 1 yakni Ruas Antasari Brigif Cinere. Ruas ini sudah menjalani uji pralaik fungsi pada Juli 2018. Dikutip dari cnbcindonesia.com, total Jalan Tol Depok Antasari terdiri dari 3 seksi, yakni Seksi 1 Antasari Brigif sepanjang 5,8 km, lalu Seksi 2 Brigif Sawangan sepanjang 6,3 km, dan Seksi 3 Sawangan Bojok Gede sepanjang 9,5 km. Seksi 1 Antasari Brigif akan diresmikan, sementara pembangunan Seksi 2 sudah dilakukan Desember 2017 dan konstruksinya terus berjalan. Seksi 3 masih dalam pemetaan untuk pembebasan lahan. Proyek Tol Depok Antasari ini seharusnya rampung 1,5 tahun sejak pembangunannya dimulai pada akhir 2014, tapi mengalami sejumlah kendala hingga mundur dari target. Tol Depok Antasari Seksi 1 petang nanti akan diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Bagaimana kesiapan tol ini? Sudah darikan kami, koresponden CNN Indonesia, Mumtazah Catra Dinigrat dari Ruas Tol Desari. Selamat pagi, Taza. Taza, seberapa besar pengaruh dari pembangunan tol desari ini untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya? Selamat pagi, Dea. Dan juga, Alti, memang kalau kita lihat pengaruhnya memang diperkirakan akan cukup besar. Apalagi di kawasan Jakarta Selatan dan menuju ke arah depok. Kita ketahui biasanya terjadi kemacetan. Biasanya dari arah Antasari misalnya menuju ke ruas TBS Ipatupah, menuju ke arah jalan Rumah Sakit Patmawati. Ini memang setiap kali, setiap hari terutamanya di jam kerja antara pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Biasanya ini kerap terjadi kemacetan begitu sejumlah titik. Jadi diharapkan bahwa dengan adanya tol ini nantinya akan memutus adanya kemacetan yang biasanya terjadi. Dan memang untuk tol desari ini yang baru akan dioperasikan ataupun akan diresmikan untuk pertama kalinya ini adalah seksi satu saja, yakni sepanjang 5,8 km seksi dari jalan Antasari menuju ke Brigip. Di perbatasan antara Jagakarsa dan juga Kota Depok. Kalau Anda lihat di belakang saya, ini sudah berada di jalan Antasari. Jadi kalau Anda datang dari arah jalan Pangiran Antasari menuju ke arah jalan TBS Ipatupah, biasanya ini sebelumnya beberapa tahun yang lalu ini memang tidak ada. Lalu kalau Anda lihat di sini sudah ada semacam penutupan ini karena memang masih belum diresmikan dan belum ada kendaraan yang diperbolehkan masuk. Dari sini nanti akan masuk terus, sudah ada tulisannya juga di sini ada tandanya menuju ke arah Sawangan dan juga Margonda lewat jalan tol. Lalu masuk dari sini Anda akan dipertemukan dengan sebuah gerbang tol yang nantinya akan menjadi gerbang tol Cilandak Utama. Nantinya dari Antasari melalui gerbang tol Cilandak Utama ini pengendara akan dibawa menuju ke arah Brigip begitu. Dengan panjang jalan menuju sepanjang 5,8 km. Nantinya para pengendara akan dipermudah untuk menuju ke sejumlah lokasi. Misalnya dari Cilandak ini menuju ke arah Pondok Labu, Pangkalan Jati sepanjang 3 km saja jaraknya Anda akan bisa keluar dari pintu exit ataupun dari exit Andara begitu. Nantinya bagi para pengendara yang menuju ke arah Jagakarsa, ke arah Gandul, ke arah Cinere nantinya akan bisa keluar di pintu tol exit Brigip begitu. Sehingga nantinya akan mempermudah sekali bagi para pengendara yang akan berkendara melalui kawasan ini. Ada pun memang untuk tol desa hari ini rencananya akan diperpanjang menjadi 3 seksi dimana nantinya setelah adanya seksi 1 antara Antasari ke Brigip nantinya juga akan ada seksi 2 yang diperpanjang dari Brigip menuju ke Sawangan sepanjang 6,3 km. Lalu kemudian akan ada seksi ketiga yaitu dari Sawangan menuju ke arah Bojong Gede dengan panjang 9,5 km. Itu artinya nantinya dari Antasari menuju ke Bojong Gede dan juga sebaliknya Aldi dan Jukardaya akan menjadi sebuah solusi juga bagi kemacetan terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan Bojong Gede yang kemudian bekerja di kawasan Jakarta Selatan. Jadi memang sangat mempermudah sekali perjalanan bagi mereka yang berada di kawasan-kawasan ini apalagi biasanya pengendara yang datang dari arah Bogor ini memang sangat bergantung sekali dengan tol Jagorawi menuju ke arah Jor namun dengan adanya tol ini diharapkan memang nantinya bagi para pengendara ataupun mereka yang tinggal di kawasan Bogor dan pasangan mudah sekali untuk menuju ke arah Jakarta terutamanya ke kota Jakarta Selatan melalui adanya tol Desar ini tanpa harus melalui tol Jagorawi melalui tol Jor. Daya Aldi. Ya Taza bagaimana dengan penghematan waktu sendiri dari Brigif menuju ke Antasari berapa penghematan yang akan diterima oleh masyarakat yang menggunakan kendaraan ini? Kalau kita bicara waktu memang akan menghemat sekali misalnya kalau dari pangeran Antasari menuju ke Brigif saat ini melalui jalan rumah sakit Fatmawati misalnya ini harus ditempuh dengan waktu kurang lebih antara 25 hingga 40 menit bergantung dengan kepadatan leluh lintas di jam-jam tertentu namun dengan adanya tol ini dengan panjang 5,8 km itu artinya Aldi dan juga Dea waktu tempuhnya akan dipangkas sekali menjadi kurang lebih 300 persen dimana antara Antasari menuju ke Brigif ini nantinya akan ditempuh oleh para penghendara dalam waktu kurang lebih maksimal 5 menit sampai 10 menit dengan kecepatan antara 50 hingga 80 km per jam kalau 80 km per jam itu artinya bahwa para penghendara bisa sampai di Brigif dari Antasari dalam waktu 5 menit saja dari yang seharusnya antara 25 hingga 40 menit itu artinya sangat terpangkas sekali waktu perjalanannya namun untuk biayanya memang bisa dikatakan tidak terlalu hemat karena biasanya kalau lewat Fatmawati mungkin tidak ada bayar tol namun kemudian melalui tol Desari ini nantinya akan ada tarif tol yang akan diterapkan begitu hingga saat ini memang masih belum ada angka pasti berapa tarif tol yang nantinya akan diterapkan begitu namun kalau kita melihat dari tol WCKU misalnya tarif per kilometernya berada di angka Rp1.500 per kilometer jadi perkiraannya bahwa memang tol Desari ini pun juga akan berada di angka yang sama antara Rp1.400 hingga Rp1.500 per kilometer sehingga untuk Antasari ke Brigif perkiraan harga tolnya berada di angka Rp7.500 hingga Rp9.000 ini pun juga masih belum dapat dipastikan karena memang masih melalui proses pembicaraan dengan BPTY juga begitu untuk menentukan berapa tarif tolnya namun kalau kita lihat dari waktu dan juga pengeluaran bensin terutamanya bagi para pengendara kendaraan roda 4 ini memang pastinya dapat ditekan sekali karena adanya tol Desari ini hanya saja memang ada biaya tol tambahan yang memang harus dikeluarkan oleh para pengendara baik itu tadi informasi dari Mumtazah Caterdinilat terkait dengan bagaimana proses dari pembangunan tol Desari yang nanti akan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ini seksi satu yang nantinya akan diresmikan terima kasih Tazah selamat menikmati